Intro Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman apa kabar kalian pada hari ini? Oke teman-teman kita lanjut lagi novel kita Let's go Chapter 52-53 CEO tampan ternyata suamiku Masih di kamar presidential suite Dimana pasangan pengantin baru Yang sedang memasteris dukasi Dan juga saling menegukkan satu kematan masing-masing Aku sudah tidak kuat lagi Ucap lulu yang sudah akan cerasteris T entah untuk keberapa kalinya Bersama sayang, jawab defon dengan semakin memperkpat ritme G asteris rakannya Dan mereka berdua sama-sama mimpi panjang Tanda mereka berdua sudah mencapai puncaknya Tang Yusweti Ucap defon sambil menggulingkan diri di samping lulu Sama-sama mas, aku sangat lelah dan lemas Aku ingin tidur Jawab lulu sambil tersenyum Lalu memejamkan matanya Karena kelelahan sudah dikempur habis-habisan oleh suaminya Jangan dulu tidur sayang Kita harus membersihkan diri dulu Supaya tidurnya nyaman Ucap defon sambil mengangkat tebuh lulu menuju bathroom Lulu hanya pasrah menerima perlakuan dari defon Dia sudah tidak memiliki tenaga lagi Tenaganya benar-benar sudah terkuras Abis karena melayani tenaga defon yang seperti hari mau kelaparan Setelah membersihkan dirinya dan juga memandikan istrinya Defon membiarkan istrinya tertidur lelap Dia memandangi wajah teduhnya Dan sangat bersyukur karena dia adalah yang pertama bagi istrinya Terima kasih sayang Kamu sudah menjaganya untukku yang re, gesek ini Aku sangat bersyukur akan hal itu Aku berjanji akan selalu menjaga dan membahagiakan kamu dan keluarga kamu Karena sumber kebahagiaan kamu adalah mereka Jadi aku akan melakukan apapun untuk itu I love you my wife Ucap defon sambil mengecup kening lulu dan juga bibirnya sekilas lalu Good night my wife Ucapnya lalu ikut menenangkan matanya dan mengarungi mimpi bersama dengan lulu Tidak berbeda dengan pengantin baru Pengantin lama juga sama Mereka habis melakukan iya-iya dan sekarang baru saja selesai Mereka benar-benar sangat romantis jika sedang seperti ini I love you my wife Ucap danus sambil mengusap pipi Soraya dengan sangat lembut I love you to my husband Jawab Soraya tersenyum dan memtiga lupi satu gang Danus sambil menelusupkan wajahnya di dada bidang suaminya yang terasa sangat nyaman Apa dia baik-baik saja di dalam sini? Tanya Danu pada Soraya dan tangannya mengusap perut Soraya yang sudah mulai membuncit Iya, dia baik-baik saja Apalagi papanya baru saja menjemuknya, jawab Soraya sambil tersenyum Wah, benarkah? Jika senang berarti papa bisa mengunjunginya lagi bukan? Ucap Danu sambil mengering nakal Tidak boleh terlalu sering mas Kasian baby-nya jika terlalu sering dimandikan setiap malam Jawab Soraya sambil tersenyum dan memeluk pinggang Danu semakin erat Kamu ini, membuatku semakin gemas saja Ucap Danu membalas pelukan Soraya yang masih menelusupkan wajahnya Good night my wife, ucap Danu meng satu umi kepalanya dengan sayang Soraya ternyata sudah tertidur Sehingga dia tidak menjawab ucapan Danu barusan Dia juga ikut terlelap juga bersama dengan Soraya Keesokan harinya Soraya menggeliatkan badannya dan semakin mengeratkan P3 lukannya Lalu Soraya mendongakkan kepalanya menatap wajah Danu yang ternyata sudah bangun lebih dulu Good morning my wife, ucap Danu dan Cuk, morning kiss, ucapnya lagi sambil tersenyum menatap wajah wanita cantik yang sangat dia cintai dan sayangi Good morning my husband, jawab Soraya tersenyum tipis mendengar ucapan Danu yang sangat mesra jika sedang berdua seperti ini Tapi jika di depan umum jangan berharap Karena Danu adalah kanebo kering dan kutub utara Begitulah julukan dari orang-orang yang sudah mengenalnya Apa menginginkan sesuatu sayang? Tanya Danu saat melihat Soraya ingin beranjak dari duduknya Aku ingin mandi mas, jawab Soraya sambil tersenyum Dan mengeratkan selimutnya supia tidak merosot dan tidak diapa-apakan oleh suaminya yang sudah sangat M3 sum Kenapa sayang? Aku kan sudah sering melihatnya Kenapa masih malu? Tanya Danu yang melihat Soraya memeluk terat selimut yang menutupi tubuhnya Jika ini dibuka, maka suamiku ini akan memakanku lagi Dia tidak akan membiarkan aku untuk sarapan Yang ada akulah yang menjadi menu sarapannya Jawab Soraya sambil mencugit kedua pipi Danu Kenapa kamu benar sekali sayang? Jawab Danu sambil memeluk tubuh istrinya Itulah suamiku, ucapnya tersenyum Lalu Soraya melepaskan P3 lukannya dan peranjak pergi menuju bathroom Saat Soraya sedang berendam di dalam betap Danu memesan layanan kamar Danu juga memesan berbagai macam makanan dan minuman untuk mereka sarapan Setelah selesai memesan Danu mengikuti istrinya untuk membersihkan dirinya Sebenarnya dia mengingatkan untuk memasterisin kembali dengan Soraya Tapi dia menahannya karena kondisi istrinya sedang hamil Jadi jangan terlalu sering untuk bermain ranjang Danu lebih dulu selesai mandi dibandingkan dengan Soraya Karena Danu akan menyiapkan makanan untuk dirinya dan juga istrinya Danu sudah siap dan juga tampan tentunya Tak lama kemudian Soraya sudah keluar dari bathroom dengan menggunakan batrobe Rambutnya juga terlihat masih basah Danu membantu mengeringkan rambut Soraya Sini, aku bantu keringkan sayang Ucap Danu mengambil handuk kecil yang dipegang oleh Soraya Terima kasih mas, ucap Soraya menerima perlakuan manis dari Danu Mas, sudah memesan makanan sebanyak ini Apa tidak salah? Tanya Soraya saat melihat berbagai makanan terhidang di atas meja Iya sayang, aku sengaja Takutnya kamu menginginkan yang lain lagi Jadi sebelum itu terjadi aku sudah menyiapkannya Jawab Danu tanpa beban Dia memang melakukan semuanya dengan sangat berlebihan menurut Soraya Tapi dia sedang juga mendapatkan perhatian yang sangat spesial dari Danu Bahkan dia tidak bisa berkata-kata lagi Kita langsung sarapan saja, dan juga bisa kita habiskan semuanya Ajak Danu, ternyata dia yang sudah sangat niler ingin memakan semua makanan yang ada di situ Iya mas, aku juga sudah sangat lapar Jawab Soraya sambil tersenyum dan beranjak dari duduknya menuju meja yang berada tidak jauh dari mereka duduk Terima kasih mas, aku sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan suami yang sangat baik Dan penuh perhatian sama aku dan calon baby kita Ucap Soraya sambil tersenyum dan memeluk tebuh suaminya Sama-sama sayang Aku justru yang sangat berterima kasih padamu Karena kamu mau menerima aku yang banyak kekurangan ini Jawab Danu dengan memeluk Soraya tak kalah rat Aku juga sama mas, banyak kekurangannya juga Tapi kita akan selalu mengisi dan memberi setiap kekosongan atau kekurangan di antara kita Jawab Soraya malah semakin erat mengtiga luk tebuh Danu Mereka berdua bertiga lukan bersama, saling memberi dan saling menerima Hingga mereka bertiga lukan cukup lama, hingga Dan sudah tidak sabar lagi ingin segera menyantap makanan yang sudah menggugah seleranya sejak tadi Iya sayang, apa kita tidak akan sarapan sayang? Sejak tadi kita seperti ini? Tanya Danu yang sejak tadi sudah merasakan sangat lapar Eh, iya mas Maaf ya, Aji sampai lupa Akibat terlalu senang dan terbawa suasana Jawab Soraya sambil nyengir kuda It's okay sayang Ayo kita sarapan, sebelum aku yang menyantapmu Ucap Danu sambil mengerlingkan sebelah matanya Ish, kamu ini mas Tidak pernah pu asteris es dangan yang satu itu Gerutu Soraya dan memukul pelan lengan suaminya Mereka berdua benar-benar sangat menikmati makanan yang tersaji Bahkan Danu sangat bersemangat untuk menghabiskannya Soraya hanya tersenyum tipis melihat suaminya yang sangat lahap menyantap sarapannya Pengantin baru juga sama Mereka berdua juga sedang menikmati sarapannya menjelang makan siang Karena mereka berdua sudah kesiangan bangun tidurnya Maafkan aku sayang, aku membuatmu menjadi telat makan Dan pasti kamu sangat lapar ya Ucap Devon sambil menggenggam tangan Lulu Dan memandanginya saat sedang makan dengan lahap Tidak apa-apa mas, ini kan memang bukan salah siapa-siapa Karena kita berdua sama-sama kesiangan Jadi jangan menyalahkan diri sendiri ya mas Jawab Lulu, dia juga sebenarnya merasa tidak enak Hari pertamanya sebagai istri malah sudah membuat suaminya terlambat bangun dan juga sarapan Sebenarnya dia masih merasa lelah dan juga lemas Tapi dia tidak boleh memperlihatkannya pada Devon Lulu tidak mau jika Devon beranggapan jika dia lemah dan apalagi banyak mengeluh Dan Devon sendiri juga merasa bersalah pada Lulu Karena dia sudah membuat istrinya menjadi lemas Karena kelelahan akibat melayani N-Asteris F-Syu-nya di atas ran, yang Tapi dia sangat senang dan juga beruntung Apalagi jika melihat betapa perem Asteris Inan P-4 Nas mereka berdua sangat penuh Gak Asteris serah tentunya Devon sampai senyum-senyum sendiri mengingat kejadian semalam Dimana istrinya juga bertindak sangat agar Asteris Sif Chapter 53 Devon sangat bahagia dengan semua ini Dia benar-benar merasa sangat beruntung Bisa mendapatkan dan memiliki wanita yang baik Dan menjaga kehormatannya hanya untuk suaminya Yaitu dirinya Sayang, apa kita akan di dalam kamar terus? Tanya Lulu Ucapan sayang pertama dari Lulu sangat membuat seorang Devon merasa terbang Mas, panggil Lulu lagi sambil mengguncangkan lengan suaminya Em, kenapa? Tanya Devon baru sadar jika dia sedang diajak mengobrol Iya, aku kan nanya apa kita akan selalu di kamar Tanya Lulu memulangi pertanyaannya lagi Jika iya memangnya kenapa? Apa kamu keberatan sayang? Jawab Devon memberi pertanyaan juga Apa nggak bisa keluar gitu? Aku kan merasa bosan terus-terusan berada di dalam kamar terus Ucap Lulu merasa sedih Karena seharian ini dia akan dikurung di dalam kamar terus Apa kamu yakin tidak mau mengulanginya lagi? Ucap Devon balik bertanya Dengan pertanyaan yang menjurus ke arah yang enak-enak Dasar M3 Sum Apa mas nggak kasihan sama aku? Aku merasa seluruh badanku sakit semua dan juga sangat lemas Masa masih menggempurku juga Ucap Lulu sambil mengerucutkan B1 birnya Cuk, kamu sangat mengemaskan sayang Ucap Devon setelah mengecup singkat B1 bir Lulu Ish, Lulu mengerutu karena ulah suaminya yang omes Tidak berbeda jauh dari Devon dan Lulu Danu dan Soraya juga sedang menikmati waktunya berdua Setelah selesai menikmati sarapannya Apa kamu dan baby ingin ke suatu tempat sayang? Tanya Danu sambil menatap wajah teduh dan ayu dari wanita yang sangat dia cintai Dan juga calon ibu dari anak-anaknya Aku hanya ingin seperti ini Sangat nyaman dan juga bahagia Kita akan berada di sini dan tidak akan kemana-mana Jawab Soraya langsung berpindah duduknya untuk berada di pangkuan Danu Dan mengalungkan tangannya di legs Her Danu Cuk Satu kecupan singkat mendarat dip satu bir Soraya yang sedang menatapnya Dan malah tersenyum saat setelah mendapatkan kecupan singkat dari Danu Kenapa senyum-senyum seperti itu? Tanya Danu yang melihat Soraya sedang tersenyum dan sepertinya sedang sangat bahagia Memangnya kenapa jika aku tersenyum terus mas? Aku sedang sangat-sangat bahagia Karena sudah memiliki apa yang sekarang aku miliki Jawab Soraya tetap tersenyum dan semakin mengeratkan pelukannya Soraya juga menelusupkan wajahnya di ceruk leher Danu Dan sesekali mengsatu uminya Danu tentu saja sangat bark empat ira adenga apa yang dilakukan oleh Soraya Saas, sayang Jangan memancingku seperti ini Danu mendesis seperti ular Kenapa? Aku tidak melakukan apapun? Jawab Soraya tanpa rasa bersalahnya Lalu Danu lebih intens lagi menjelajahi semuanya dan lebih turun dan turun Danu menemukan LT gambar yang sangat R1 bun Danu langsung melakukan apa yang seharusnya dia lakukan Setelah selesai olahraga panjangnya Soraya dan Danu pergi keluar kamarnya Ternyata Lulu dan Devon juga baru keluar kamar juga Mereka berempat bertemu Hai Lu, mau check out atau hanya jalan saja? Tanya Soraya saat sudah berada dalam lift Mau jalan saja Sora, kamu sendiri? Jawab Lulu dan bertanya kembali Aku emang mau sekalian check out dan juga mau jalan-jalan di sekitaran sini Sore-sore gini enak kalau jalan di tepi pantai Jawab Soraya sambil tersenyum dan tidak pernah lepas menggandeng tangan Danu Begitu juga dengan Danu, dia semakin memtiga luk mesra bahu Soraya Devon juga tidak mau kalah, dia juga sama memperlihatkan kemesraannya pada Danu Mereka berdua seperti musuh, yang jika bertemu akan saling menatap dengan tajam dan penuh kebencian Kebetulan sekali Sora, kami juga mau ke pantai, ucap Lulu juga Dia seperti janjian dengan Soraya yang akan pergi ke pantai Ya sudah bareng aja yuk, ucap Soraya dan langsung menggandeng tangan Lulu setelah mereka keluar dari lift Soraya mengajak Lulu berjalan di tepi pantai yang indah dan juga sedang banyak pengunjung Sedangkan para pria berada di belakang mereka seperti bodi guard yang mengawal kedua nona mudanya Sora, perut kamu kok belum kelihatan? Tanya Lulu saat mereka berjalan beriringan Iya, aku juga gak tahu kenapa Mungkin karena aku selalu pakai baju longgar kali lu Jika sedang menggunakan yang pas badan sudah terlihat guncit Jawab Soraya sambil tersenyum dan menjaga kehormatannya hanya untuk suaminya Yaitu dirinya Wah, boleh aku memegangnya juga? Tanya Lulu yang ingin mengusap perut Soraya juga Boleh dong lu, jawab Soraya dan menuntun tangan Lulu untuk menyentuh perutnya juga Iya ya, sudah terasa membuncit Wah, selamat ya Sora Semoga sehat-sehat sampai lahiran nanti, ucap Lulu dan diaminkan oleh Soraya Eh, mau ngomong-ngomong kamu sudah melakukannya Tanya Soraya merambah ke hal-hal M3 Sum Ish, kamu ini kenapa malah nanya ke situ Memangnya kenapa jika sudah dan belum Tanya Lulu tangannya refleks memukul lengan Soraya Danu yang melihat itu langsung berlari dan menjauhkan Lulu dari Soraya Dia tidak mau jika Soraya sampai terluka Kau sengaja ingin membuatnya terluka Ucap Danu dengan nada yang lumayan keras Memang sejak Soraya hamil Danu akan selalu bersikap berlebihan Apalagi jika ada yang menyentuh kulitnya Jika ada yang berbicara menasehati atau mengejeknya Danu akan langsung marah Hey, jangan membentak istriku Ucap Devon tidak terima jika istrinya dibentak oleh orang lain Istrimu yang lebih dulu menyakiti istriku Jawab Danu tak kalah kerasnya Soraya hanya menepuk keningnya sendiri Dia sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh Danu selanjutnya Mas sudah, aku sama Lulu sedang bercanda Dan aku sama sekali tidak disakiti Jadi jangan berlebihan Ucap Soraya pada Danu yang akan melayangkan bogemannya pada Devon Sayang, dia sudah memukulmu Jawab Danu sambil mintiga uke tebuh Soraya Apa ada yang sakit, atau terluka? Tanyanya lagi Mas, aku baik-baik saja Dan aku tidak terluka Lihat Lulu sampai ketakutan melihat kamu Jawab Soraya sambil tersenyum dan menenangkan Danu Soraya juga menunjukkan jika Lulu merasa ketakutan melihat sikap Danu yang menjadi temperamen Danu hanya diam saja, dia tidak berbicara apapun lagi Danu hanya mengajak Soraya untuk segera pergi dari tempat yang sama dengan Lulu Lu, kami duluan ya Maaf sudah membuatmu takut Ucap Soraya sambil berteriak Karena dia sudah berjalan lumayan jauh dari Lulu dan Devon berdiri Kamu tidak apa-apa sayang Apa ada yang sakit, terluka mungkin? Tanya Devon merasa cemas Pasalnya tadi Danu mendorong tubuh Lulu hingga terjatuh Aku tidak apa-apa kok mas Aku baik-baik saja Jawab Lulu sambil tersenyum dan memeluk lengan Devon Benarkah? Tanya Devon tidak percaya Iya mas, aku gak apa-apa Lihat aku baik-baik saja kan? Jawab Lulu tersenyum Dan semakin erat memtiga luk lengan Devon sambil berjalan menyusuri pantai Kamu menyukainya sayang Tanya Devon saat sedang berjalan Sangat, aku sangat-sangat menyukai pantai Karena disini sangat sejuk dan pemandangannya juga sangat bagus Makanya aku suka sekali pantai dan laut Jawab Lulu berhenti berjalan dan menatap luasnya lautan di hadapannya Jadi kamu sangat menyukai pantai sayang Tanya Devon sambil memtiga luk P1 gang Lulu dari belakang Danu juga ikut menatap ke depan sana Mereka bertiga lukan mesra dengan pemandangan laut biru yang sangat indah Apalagi suasananya juga sangat mendukung Walau tempatnya ramai pengunjung di pantai Tapi tempat Devon dan Lulu berada di tempat yang jauh dari pengunjung lain Jadi sangat bagus untuk bermesraan Terima kasih